Progres Kereta Jepat Jakarta-Bandung siap diresmikan bareng Xi Jinping Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah menargetkan Kereta Jepat Jakarta-Bandung atau KJJP bisa diuji cobakan pada November tahun ini Hal itu nantinya akan bertepatan dengan puncak acara G20 2022 Luhut berharap Presiden China Xi Jinping bisa ikut meresmikan proyek besar tersebut Luhut juga menjelaskan untuk moda kereta akan diuji cobakan dari teka luar menuju pada larak Dalam acara peninjauannya bersama Duta Besar Republik Rakyat China untuk Indonesia Liu Kang Luhut mengatakan kunjungan kerjanya itu adalah untuk memantau perkembangan Tunel 6 pada proyek KJJP Sebelumnya proyek pembangunan KJJP di Tunel 6 ini sempat terhambat karena adanya longsar Hal tersebut disebabkan letak geografis yang harus melewati kondisi tanah lempung Sehingga hal tersebut membuat proses pembangunan membutuhkan waktu yang lebih Namun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investuasi Menko Merfes Luhut B. Panjaitan Meminta adanya percepatan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung Hal itu disampaikan Luhut ketika mengecek perkembangan proyek Tepatnya di Subgrade 33 dan Tunel 6 bersama Duta Besar China untuk Indonesia Liu Kang Yakni pada Rabu 30 Maret 2022 kemarin Pengerjaan pembangunan kereta cepat saat ini masih terjatuh dengan baik Dan akan segera dikejar untuk dapat melaksanakan uji coba pada Februari 2023 Yakni dari stasiun pada larang sampai stasiun Tegang Luar Kedati begitu Luhut juga meminta Dubes Lukang untuk membantu mengkomunikasikan ke kontraktor dari China Yakni terkait perlunya percepatan mengejar penyelesaian pembangunan Selain itu dia juga meminta kepada PT Wika selaku kontraktor dari pihak Indonesia Yakni untuk dapat memberikan kualitas terbaiknya Demi menunjang keamanan dan keselamatan proyek kereta cepat itu Sementara itu Dubes China untuk Indonesia Lukang menyampaikan Bakal berkomunikasi dengan kontraktor dari China Perihal kendala di lapangan serta solusi untuk percepatan pembangunan kereta cepat Lalu soal peresmian yang dilakukan Xi Jinping General Manager Corporate Sekretari atau KCIC Radian Ratri Menjelaskan uji coba kecepatan kereta itu kemungkinan melibatkan Xi Jinping Luhut menjelaskan uji coba masih sesuai yang direncanakan Yakni bersamaan dengan Presiden Tiongkok Uji coba yang dilakukan adalah dynamic test atau uji dinamis Yang akan dilakukan dari stasiun TK Luar menuju stasiun pada larat Pada dynamic test kecepatan yang diperkenankan adalah 40 km sampai dengan 120 km Rahedio juga memaparkan bahwa Tunel 6 ini penggeliannya sudah 100% Dan secara bersamaan juga pihaknya melakukan pengerjaan second lining Secara keseluruhan Tunel 6 diharapkan bisa selesai pada Mei 2022 Tunel 6 sendiri merupakan terowongan terpanjang dalam proyek KJJP ini Sekaligus terowongan terpanjang di Indonesia yang memiliki panjang 4.478 meter Dalam kesempatan itu juga Luhut menekankan apabila proyek masih on schedule Meskipun sempat terjadi longsor beberapa waktu lalu Namun sejauh ini dari Luhut mengaku pihak kontraktor dalam KJJP Indonesia dan China sudah sangat baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!